Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Story Channel Nah, kali ini kita bakal main game request teman-teman semua Resident Evil 3 Remake Dan mungkin bakal ada yang bingung, Bang ceritain dong cerita awalnya gimana dan kenapa bisa seperti ini Jadi nanti Bang Aji bakal ceritain ya, cerita sebelumnya Resident Evil 3 Remake ini jadi kalian bisa ngerti Dan gak usah khawatir ya, Resident Evil 2 itu ceritanya setelah Resident Evil 3 Jadi gak masalah, kita main Resident Evil 3 dulu Kita langsung mulai aja lah, kita lihat ya gimana keselurannya game yang satu ini Dan tenang aja, kalian semua bakal ngerti jalan ceritanya, Bang Aji bakal ceritain Oke, kita langsung mulai aja, new game, kita bakal main standar aja lah ya Jangan terlalu ekstrim lah, aku akan noob Oke, udah mulai teman-teman ya Ada helikopter, Capcom Pandemic ini sudah terlalu cepat daripada masalah di dunia dari jahat kita Jadi ada penyakit yang menyebar di kota Sampai rusuh teman-teman ya Sampai ada penjarahan CDC sudah berwarantin di rata Midwesternya kembali AS Umbrellacorp Komitmen dan keberanian untuk menghasilkan kemampuan yang membuat fondasi untuk Umbrellacorp. Ini fondasi ini yang akan terus membangun masa depan yang lebih jauh untuk kita semua. Resident Evil 3 Keren 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 openingnya Pasiennya Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kita bisa pakai karakter ini? Kenapa kita tiba-tiba ada nemesis? Dan tujuan kita itu apa? Jadi kalau teman-teman semua yang nonton ngerti jalan ceritanya, kita sama-sama itu seru mainnya. Dan kalau ada pesan moralnya, sama-sama dapetin gitu ya. Nah, kita langsung mulai aja. Tapi sebelumnya jangan lupa di-like dulu videonya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua. Siapa tau ya ada yang suka nonton Resident Evil dan lagi di rumah. Saat ini kan nggak ada kerjaan. Nonton Bang Aji dan siapa tau channelnya bisa berkembang. Terima kasih. Dan kita langsung mulai aja. Kenapa gue langsung main Resident Evil 3 Remake? Nggak mulai dari 0, 1. Alur ceritanya itu dari 0. Resident Evil 0 kemudian Resident Evil 1, 3 baru 2. Jadi nggak usah khawatir ya. 3 dulu baru 2 jalan ceritanya. Gue nggak main Resident Evil 0 dan 1 karena grafiknya itu jadul banget. Jadi gue yakin penontonnya nggak bakal nyaman kalau udah terbiasa dengan grafik keren ya. Jadi Bang Aji langsung mulai aja di Resident Evil 3. Tapi gue bakal ceritain 0 dan 1 seperti apa ya. Jadi latar ceritanya itu di tahun 98 lebih kurang. Dan tempatnya itu di Raccoon City teman-teman. Resident Evil 0 itu di tahun 98 di Raccoon City. Dan ceritanya ini kayak gini nih. Ada suatu tempat namanya Arklay Mountains ya. Jadi ada gunung Arklay. Itu di daerahnya Raccoon. Di pesisirnya lah. Di sana ada kejadian. Kejadian itu kayak ada pembunuhan dan... Nggak wajar lah kayak kanibalism. Tiba-tiba ada kayak kasus yang sangat tidak wajar terjadi di tempat itu. Dan berita itu sampai ke RPD. RPD itu polseknya Raccoon. Jadi Raccoon Police Department. Nah si RPD ini kan penasaran. Wah ada yang terjadi nih. Kita harus cek nih ke sana nih. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada nggak yang bisa kita tolong? Lalu mereka ada divisi yang namanya STARS. STARS itu adalah Special Tactics and Rescue Service. Itu kayak tim khusus untuk nge-rescue-rescue gitu lah ya. Kemudian STARS ini diutus ke sana. Nah STARS sendiri ini ada dua tim. Ada Alfa dan Bravo. Yang dikirim ke sana adalah tim Bravo-nya. Ke Arklay Mountain. Di pertengahan jalan ternyata terjadilah hal yang tidak diinginkan. Mau nggak mau mereka naik helikopter ya. Harus turun di tengah jalan. Mereka turun di tengah jalan. Kemudian mereka ya memisahkan diri gitu ya. Kayak film-film horor lah. Kita pisah deh. Kita nyari bareng-bareng gitu. Tapi pisah. Nah karena terutamanya di sana adalah namanya Rebecca. Singkat cerita si Rebecca ini coba untuk mengeksplore daerah sekitar. Dia pisah dari temannya. Kemudian dia nemuin ya ada bekas konvoyan pengangkut napi ya. Yang kecelakaan atau diserang gitu ya. Dan ada salah satu data napinya yang kabur ya. Itu namanya Billy. Ya. Nah dicari lah sama dia Billy nih. Dia lari-lari-lari lihat sekitar. Dia menemukan satu hal lagi. Ada kereta api milik Umbrella Corp. Yang berdiam diri. Kayak nggak gerak gitu loh ya. Dia cobalah masuk ke dalam. Tak taunya isinya itu udah kayak habis diserang. Udah kayak zombie orangnya. Ya korban-korbannya. Dan selain itu juga ternyata Billy ada di dalam. Ya. Tapi Billy malah nolongin si Rebecca lah saat itu ya. Jadi Billy dan Rebecca jadi companion. Jadi temenan ketika masuk di dalam kereta itu saling menolong. Nah mereka kan masih bingung nih. Yang nyerang kereta ini siapa? Dan kenapa kereta ini diserang? Kereta ini menuju kemana? Dinyalainlah keretanya akhirnya. Dan keretanya bergerak menuju tempat yang namanya Spencer Mansion. Tempat tinggal dari salah satu petinggi Umbrella Corp. Buat temen-temen yang nggak tau Umbrella Corp itu adalah salah satu perusahaan farmasi yang sangat terkemuka di Resident Evil temen-temen ya. Dan dia terkenal karena jahatnya sih. Kalau di sini ya. Ya ada misi yang tidak diketahui oleh hal layak ramai. Gue ngomong-ngomongnya udah berantakan nih temen-temen ya. Oke udah seru ya sampai sana ya. Intinya keretanya menuju ke Spencer. Sekarang pertanyaannya kenapa diserang ya kereta apinya? Siapa yang nyerang dan tujuannya apa? Nah. Usut punya usut ya. Ternyata kereta ini diserang sama petingginya Umbrella Corp sendiri. Siapa itu? Jadi Umbrella Corp itu ada tiga petinggi. Yang pertama namanya James Marcus. Yang kedua adalah Oswald Spencer. Yang ketiga adalah Edward Ashford. Nah. Kenapa ini bisa diserang ya? Jadi ternyata ada konflik antara. Antara jadi cadel. Antara dua petingginya si Resident Evil ini. Umbrella Corp ini. Maaf ya gue ngomong udah belepotan nih ya. Umbrella Corp kan ada tiga petingginya. Dua berantem. Yang berantem siapa bang? Yang namanya Spencer dan Marcus. Spencer yang punya mention. Marcus ini adalah salah satu peneliti yang ahli virologi. Nah. Jadi ceritanya si Spencer ini ada konflik dengan si Marcus. Dia coba untuk mau bunuh si Marcus ya. Direncanakanlah pembunuhan terhadap Marcus. Ternyata Marcusnya gak mati. Malah penelitian yang diteliti Marcus itu menginfeksi si Marcus pada akhirnya. Jadi Marcus itu jadi makhluk setengah lintah lah ya. Karena dia lagi meneliti tentang lintah. Setelah itu ya. Si Marcusnya ini mau balas dendam ke Umbrella Corp. Ya. Dengan wujud seperti itu. Jadi. Dengan wujud bermutasinya. Dengan kena virusnya. Nama virusnya itu T-Virus ya. T-Virus sebenernya. Dia menyerang fasilitas dari Umbrella Corp. Salah satunya adalah kereta yang menuju ke perumahan Spencer. Nah. Ada apa dengan perumahan Spencer? Ternyata. Di mentionnya Spencer itu. Bahwa tanahnya adalah tempat fasilitas pembuatan senjata biologis. Ya. Dan setelah itu si Stars baru sadar. Oh. Ternyata perusahaan Umbrella Corp itu membuat senjata biologis yang dijual ke organisasi gelap gitu lah ya. Nah. Itu yang menjadi kunci dari cerita ini. Jadi di Resident Evil 0 itu. Inti ceritanya adalah. Si James Marcus yang mau balas dendam ke Oswald Spencer yang berakibat tersebarnya virus T. Nah. Setelah si Rebecca datang dengan si Billy. Dan informasi itu sampai ke Umbrella Corp pada akhirnya. Nah. Itulah intinya dari Resident Evil 0 ya. Kemudian singkat cerita Rebecca bersama dengan Billy itu diserang sama si Marcus. Marcus itu tadi kan mau balas dendam ke Umbrella Corp ya. Tapi kan udah terinfeksi T-Virus ya. Ciptaannya sendiri. Ya gak pilih bulu semua diserang. Akhirnya Rebecca dan dengan bantuan Billy berhasil mengalahkan si Marcus. Dan Rebecca akhirnya membebaskan si Billy. Ya. Dia kan api tuh. Dipaksukan kematiannya gitu ya. Jadi dia disuruh pergilah kau pergi dari sini gitu. Nah. Setelah itu. Berlanjut ke Resident Evil 1. RPD gak mendapatkan info dari tim Bravo. Ya. Jadi mereka ada apa disananya ya. Kenapa mereka gak bali-bali. Kenapa gak ada informasi gitu lah ya. Helikopternya juga gak ada info kan. Dan. Diutuslah tim Alpha. Dari starsnya ya. Tim Alpha untuk mengecek ke Arklay Mountains. Ada apa yang terjadi disana. Pergilah si tim Alpha. Tim Alpha berisikan beberapa orang ya. Ada si Chris Redfield. Ya. Kemudian ada Jill Valentine. Ada Barry Burton. Dan kalau gak salah pemimpinnya itu Albert Wesker. Empat orang ini ya. Ya. Kesana lah ya. Sampai di pertengahan jalan. Mereka ngeliat tuh. Helikopternya tim Bravo. Wah jatuh. Mereka turun ke bawah. Mau mengecek. Nah. Waktu mau mengecek. Mereka malah diserang sama anjing yang sudah kena T-virus. Ya. Dikujur-kujur kabur mereka. Mereka kabur sampai ke mansionnya si Spencer. Ya. Sampai di mansion ya. Mereka ketemulah sama si Rebecca. Nah. Tak taunya si Wesker ini berhianat. Si Albert Wesker ini adalah pimpinan dari tim Alpha ya. Jadi kayak komandonya. Dia malah udah berhianat. Ternyata bukan berhianat saat itu ya. Dia itu adalah salah satu anggota dari Umbrella Team. Ya. Yang masuk ke polisian. Kayak intelnya gitu. Intelnya penjahat ya. Nah. Dia mau menjebak dari tim Alpha dan Bravo ini. Supaya sisanya itu dibunuh. Karena itu adalah permintaan dari pimpinannya. Jadi di Umbrella Club udah tau. Oh. Ada anggota Stars nih. Yang tau tentang keberadaan lab senjata biologis kita. Gimana caranya lu harus memusnahkan mereka semua. Nah. Ternyata yang diutus adalah si Albert Wesker ini. Dan dia coba untuk menjebak mereka di mansion itu. Dan dia mencoba untuk melepaskan satu monster yang bernama Tyrant. Ya. Tyrant ini coba untuk dihidupkan gitu ya. Nah. Entah kenapa si Weskernya hilang gitu aja lah ya. Gak tau mati atau gimana. Terus Weskernya hilang ya. Nah. Akhirnya si Tyrantnya ini berusaha untuk ngebunuh empat orang ini. Lima orang ini. Orang-orang inilah berusaha untuk dibunuh dari tim-tim ini. Dan akhirnya tim ini bekerja sama. Tyrantnya mati. Setelah Tyrantnya mati ya. Tim Bravo dan Alpha ini. Sisa-sisanya ya. Menghancurkan fasilitas dari Umbrella Corp. Ya. Dan mereka berhasil kabur lah dari tempat itu. Tapi anehnya. Tidak ada dari kepolisian yang mau ngecek lagi daerah situ. Intinya kayak ditutupin lah kasus ini. Kalau sebenarnya Umbrella Corp ada senjata tempat membuat senjata biologis. Dan ketika mereka cerita keluar pun gak ada yang percaya kan. Pastinya kan kalau gak ada yang ngecek gitu loh. Jadi singkat cerita. Umbrella Corp itu mau balas dendam. Ya. Kemudian mereka menciptakan yang namanya Nemesis. Nemesis itu nama yang bagus. Nemesis itu artinya. Ehm. Musuh bebyutan ya. Kalau kalian search itu artinya. Di kamus. Atau. Ehm. Ehm. Pembalasan yang setimpal. Jadi mereka mau balas dendam ke anggotanya Stars ya. Supaya. Jangan sampai ada berita yang merugikan Umbrella Corp di dunia ini. Ya. Makanya Stars. Starsnya ini diserang dan dikejar-kejar sama yang namanya Nemesis. Nah. Jadi. Di Resident Evil 3 ini kemungkinan besar kita bakal banyak berurusan sama Nemesis. Ya. Disebabkan oleh ulah dari tim Stars. Yang menghancurkan fasilitasnya si Umbrella Corp. Gak. Bukan itu sih. Intinya. Dari tim Stars yang sudah tau apa. Ehm. Kebusukan dari Umbrella Corp. Ya. Gitu. Jadi gimana? Kalian udah ngerti ya jalan ceritanya ya. Nah. Ini pasti seru banget nih. Kalau kalian udah tau jalan ceritanya. Jadi nanti bakal ada muncul ke atas Stars. Bravo Team. Alpha Team. Ya. Kemudian ada. Apa-apa. Singkatan ntar bakal gue jelasin. Kita langsung mulai aja. Jadi. Kita langsung lihat gimana keseruannya. Di dalam Resident Evil 3 Remake ini. Let's go. Oke teman-teman. Jadi kalian udah ada gambaran ya. Ceritanya seperti apa. Nah. Kita langsung mulai aja nih. Kita lihat gimana keseruannya. Nah. Jadi kita baru bangun tidur. Tadi. Terus ada hujan. Oh. Bisa ditutup teman-teman ya. Oke. Kita bakal tutup jendela dulu. Karena hujan. Oke. Jadi kita bakal lihat sekitar dulu. Jam 8 disini. Jam 8 malam sepertinya. Ini ada meja kerja teman-teman ya. Oh. Ada piagam dari RPD. Ya. Polsek setempat. Rakun ya. Oke. Keren juga ya. Di. Kita bakal lihat disini. Ada beberapa. Apa ya. Penarikan benang merah ya. Ya. Pinpoint gitu ya. Benang merah dari 1 titik ke 1 titik ya. Ini biasanya kalau detektif tuh kayak gini. Kalau kalian lihat di film-film juga gini ya. Tujuannya untuk mencari titik letak dimana pertemuan itu ya. Antara 1 titik dengan titik lain. Jadi bisa melihat pola. Pola apa ya. Kerja dari. Pelaku yang sedang diintai. Teman-teman ya. Yang kelihatan. Oh dia ternyata seperti ini. Dengan pola seperti ini. Kayaknya ada orangnya seperti ini gitu ya. Dan. Ya. Gitu lah kira-kira ya. Inilah kerjaan detektif. Oke. Kita bakal coba bergerak kesini. Kita lihat. Ada barang yang bisa kita ambil. Tiba-tiba cerah teman-teman ya. Kita coba cek. Bisa keluar kah? Oh gak bisa teman-teman ya. Kita bakal coba kesini. Wah disini dapur. Jadi ini kayak apartemen gitu ya. Kalau kalian lihat ya. Lebih mirip apartemen sih ini. Gak ada yang bisa dilihat. Oke. Kita coba ke WC deh. Wuts. Bisa dibuka. Wuuu. Karakter kita cantik banget teman-teman ya. Kita menggunakan karakter perempuan. Oke. Kita bakal coba pencet ini. Bisa dipencet ya. Kayaknya karakter kita ini Jill ya. Jill Valentine ya. Tapi kita belum lihat detailnya. Wuuu. Nangis darah dia. Bimisan teman-teman. O-oh. Berubah. Apa dia terinfeksi di virus? Kalian ingat ya. Kalau ini Jill berarti dia barusan balik dari mansion yang diserang sama monster yang terinfeksi. Virus ya. Si Marcus ya. Apa dia udah terinfeksi? Disini. Oke. 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 Cukup serem. Oke. Diambil. Pisolnya. Oh, oh. Dia mau bunuh diri teman-teman. Karena dia udah tau dia terinfeksi. Baru mulai dia bunuh diri. Wah. Cuma mimpi. Cuma mimpi. Dia mimpi buruk teman-teman ya. Oke. Oke. Semakin memburuk setiap malam. Jadi kayaknya dia udah terinfeksi sama T-Virus. Oke. Kita lihat dulu lah. Apa yang sebenarnya terjadi disini ya. Disini ada tanggal. Tiga hari lagi dia bakal escape RC. RC itu Raccoon City ya. Jadi di tanggal 30 dia bakal kabur dari Raccoon City. Berarti sekarang kita berada di Raccoon City kesimpulannya teman-teman ya. Kita bakal lihat sekitar dulu ya. Kita cari clue dulu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan si karakter kita ini. Oke. Gak ada apa-apa disini. Kepat tidur. Oh. Bisa nyalain. Too many pills katanya ya. Banyak banget pillnya. Kemungkinan ini obat. Oh. Tapi itu ada gambar Umbrella Corp ya teman-teman ya. Jadi terbukti ya. Umbrella Corp itu gak cuman memproduksi obat-obatan doang ternyata. Hmm. Jadi ini obat-obatan yang diminum sama Jill. Bisa jadi ini obat penenang atau obat antivirusnya lah ya. Gak tau ya. Kita bakal liat lah nanti. Mungkin ada clue disini yang bisa menunjukkan apa yang dia minum sebenarnya. Supaya dia bisa tidur nyenyak kali ya. Kita lanjutin lagi disini. Merah-merah apa? Oh bisa dipencet teman-teman. Oh harusnya lain lampu dulu ya. Baru bisa baca yang lain-lain. Oke. Kita bakal coba baca ini teman-teman. Laporan dari Jill teman-teman ya. Oke. Sesuai dengan cerita Bang Ejei latarnya tahun 98 ya. Jadi tanggal 26 September tahun 98. Oh ini 2 bulan setelah kejadian di mansion-nya. Wah mansion yang di Gunung Arklay. Kalau kalian ingat ya. Udah 2 bulan semenjak kejadian itu yang diberantakin. Sesuatu berantakan yang dibikin sama Umbrella ya. Terima kasih lah gue di suspension. Kayak gue di dia disuruh diem gitu ya. Gak usah kerja gitu ya. Investigasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Oke. Jadi dia udah tulis sebuah laporan yang sudah dia lakukan ya. Barang-barang bukti apa saja yang sudah dia temukan ya. Dia catat dan itulah tugas akhirnya sebagai Stars Officer. Dia kan bagian dari Stars ya. Kalau dia itu Jill berarti dia itu Stars. Kita lihat dulu ya. Jill ya tadi namanya ya. Berarti karakter utama kita adalah Jill disini. Saya cuma bisa berharap ya itu bisa mengukapkan kebenaran. Jadi intinya mereka tim Stars yang pergi ke mansion yang Bang Ejei ceritakan di awal ya. Gak dipercaya gitu loh ya. Karena Umbrella Corp itu ada orang dalem. Akhirnya mereka bikin laporan pun gak ada yang peduli gitu. Kita lanjutin lagi ya. Berikutnya Nah dia ngebahas soal T-Virus. Virus T ya. Jadi orang yang terinfeksi oleh T-Virus akan menjadi zombie. Dan cara penularannya lah sebagai berikut. Dengan gigitan. Jadi kalau seseorang sudah digigit kemungkinan besar dia bakal terinfeksi virus T. dan berhubungan dengan gagak yang makan mayat yang bekas T-Virus. Kan itu. Yang ketiga adalah karena kekuatan virusnya berubah-ubah karena bermutasi kan. Jadi airborne. Oke. Jadi kemungkinan bisa jadi airborne gitu loh ya. Harus jadi tatatan ya. Orang yang selamat dari insiden belum menunjukkan simptom. Berarti termasuk si Jill ya. Jill kan barusan selamat dari apa namanya kejadian itu teman-teman ya. Itu tidak jelas bahwa virus punya berapa lama waktu inkubasinya. Kalau kalau corona kan 2 minggu. Kalau ini virus T ini gak tau nih teman-teman ya ceritanya ya. Karena we just happen to be resistant to the infection. Gak tau kenapa ya si Jill ini resistant. Artinya gak efek gak berefek buat dia. Mungkin dia pernah digigit ya. jadi gak ada efek ya. Oke. Jadi dia we auto-riman blablabla. Dan tapi dia ada efek samping nih teman-teman. Walaupun dia gak bisa terinfeksi atau tidak menunjukkan simptom dia gak bisa tidur ya. I seem to be in fine shape ya. Dia itu biasa-biasa aja. Oke. After all this could be just extended incubation. Bisa jadi dia udah diserang virusnya tapi masih inkubasi. Jadi belum menunjukkan jala tapi dia kesulitan tidur. Kesimpulannya yang dia minum itu adalah obat tidur teman-teman ya. Oke. Kita lanjutin lagi nih disini nih. Ini ada tulisan. Investigation note ya. Ini investigasi. Oh. Dia menginvestigasi tentang Umbrella. Jadi tim Stars ini udah curiga nih sama Umbrella. Karena cuman mereka yang tahu apa yang dilakukan oleh Umbrella. Disini ditulis ya. Ternyata Umbrella gak cuman sebagai perusahaan farmasi. Tapi juga fokus di bidang membuat senjata militer yang dijual. Ya. Tetapi mereka meng-cover artinya mereka menutup-nutupinya dengan seakan-akan mereka adalah pabrik farmasi. Tapi di belakang itu mereka menciptakan senjata biologis teman-teman ya. T-Virus yang keluar di Arcley Mountain Research Facility Oh. Yang disebut dengan Mansion Incident ya. Karena itu ada di Mansion atau rumah salah satu petinggi Umbrella yang bawahnya dibikin laboratorium. Oke. Itulah ya teman-teman ya. Conspiring with Raccoon City Leadership. Jadi mereka bekerjasama dengan petinggi-petinggi di Raccoon City. Mereka memberikan donasi yang besar dan mereka mengontrol kotanya. Jadi itulah yang mengakibatkan mereka gak pernah diteliti mungkin ya teman-teman ya. Oke. Ini cukup jelas sih. Disini ternyata ada clue yang menunjukkan siapa Umbrella itu. Tapi penjelasan banget jadi awal harusnya lebih jelas ya. Oke. Kita lanjutin lagi ceritanya. Oke. Ini ada Unsealed Envelope. Ada Amplop. Oke. Disini ada tulisan seseorang yang menceritakan tentang kejadian yang dialamin ya. Jadi dia merasa ada orang yang memandang dia selama 24 jam dari luar rumah. Selama satu minggu penuh. gitu ya. Kayaknya ini tim dari tim Alpha ya. Tim Alpha itu kan si karakter utama kita si Jilly ini adalah bagian dari tim Alpha bersama Chris dan kawan-kawan lah ya. Dan ini ada surat yang bercerita kalau dia dipantau dan kemungkinan itu adalah tim Umbrella dan dia jadi gak bisa tidur gak bisa makan gak bisa kerja dia kayak orang gila lah ya. Tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin ya. kalaupun suatu hari nanti dia mati yang nulis surat ini ya. Oke. kamu harus mengambil investigation filenya yang mati ini yang nulis surat ya. Oke. Dia akan beritahu semuanya yang harus you know. Oke. Jadi intinya yang nulis surat ini udah melakukan investigasi tentang Umbrella Corp dan dia bakal keluar dalam 5 hari di malam hari. Doakan yang terbaik buat dia. Gue gak tau siapa yang nulis suratnya gak ditulis ya siapa yang nulis tapi kita bakal coba lanjutkan lagi. Oh ini ada yang bisa dilihat lagi teman-teman. Mungkin disini ada data. Message from college ya. Ini adalah surat dari rekan kerjanya dia. Kita bakal lihat dulu. Jill Valentine. Lihat. Oh dari Brad Vickers sebenarnya. Ini yang gak gue sebutin namanya ternyata dia adalah bagian dari Alpha Team. Oke. Dia ngirim surat ke Jill Valentine. Gue bakal coba baca singkat teman-teman. Oke. Jadi intinya si Brad ini kayak ngabarin kabar Jill lah ya. dia kayak bilang ah gimana kamar segala macem segala macem ya. Semuanya terjadi begitu cepat. Kayak basa-basi intinya. Ya. Pada akhirnya disini dia bilang ya timnya mereka itu dibubarkan. Ya. Dan berikutnya Oh. Kayaknya Jill bilang ke si Brad kalau dia mau keluar dari Raccoon City. Ya. Dan kemudian Brad memberikan dia peringatan ya. Just promise to watch your back ya. Perhatikan belakang. Berhati-hatilah ya. Umbrella tidak akan membiarkanmu mengganggu bisnis mereka. Jadi kan mereka udah tau ya kalau Tim Stars itu tau kejahatan dari Umbrella team. Jadi Umbrella itu akan melakukan apapun untuk membunuh atau menghabisi kalian. Intinya kayak gitu lah ya. Ini cuma satatan gak penting. Oke. Jadi kalian udah tau ya alasan kenapa dibikin emesis. Umbrella tidak mau sampai bisnis busuk mereka menjual senjata biologis ketahuan. Ini bisa dibuka. Hmm ada makanan tapi gak bisa diapapain. Oke kita coba masuk lagi kesini. Agak segi seram. Kita coba liat ya apa yang akan dilakukan disini. Slap. Oke. Apakah dia benar-benar diinfeksi? Wow. Cak sekali bung. Jill Valentine. Oke. Motion blurnya agak sedikit mengganggu sih. Gak gitu bagus blur-blurannya itu kayak peta-peta gitu loh. Oke. Kelihatan gak terjadi apa-apa. Untungnya tidak terjadi apa-apa. September 28 Oke. Ada telpon. Ada telpon. Oke. Kita disuruh mengangkat telponnya. Siapa itu? Ada telpon. Kita coba angkat dulu telponnya teman-teman. Halo? Apa kau okey? Brad? Apakah itu kau? Oh itu Brad teman-teman. Yang nulis surat tadi teman-teman. Apa yang kau cakap? Aku gak punya masa untuk menjelaskan. Kau harus keluar dari sana sekarang! Oke. Biar aku ambil mic. Gila... Apakah itu nemesis? Oh my God teman-teman. Belum apa-apa-apa. Brad nelfon kita yang tadi ngirimin pizza ya sama surat. Aduh! Aduh! Brad nelfon kita dia ngabarin suruh kita keluar dari tempat ini. Kayaknya dia tahu ada nemesis yang ngejar-ngejar ya. Oh my God. Teman-teman. Di... 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 Coksrem, teman-teman. Aduh, di tinju, teman-teman. Oke. Berarti kita harus cabur nih. Apapun yang terjadi kita harus cabur dari tempat ini, teman-teman. Cabur. Apaan lalu katanya? Kabur Kasar sekali kamu Nemesis Itu kayaknya Nemesis temen-temen ya Kalau dilihat dari ukuran tubuhnya Ditutup Pak Kayak ini Got away Oke Gotta get out of here Oke Kabur dari sini Oke itu dia temen-temen Kita coba kabur ya Ih sadam Itu ada orang manjar di situ temen-temen Kabur Kabur temen-temen Lihat sini ya Oke temen-temen Kita bakal coba kabur lewat situ Ya itu ada pintu keluar Kayak huluk Ya ampun ada huluk temen-temen Kok dia tau ya Kok dia tau kita di sini temen-temen Kabur Wih kok ada tentakel gitu Kabur Jil Gimana tuh Oh ada pisau temen-temen Sup dipotong Mantap Tentakelnya dipotong Keren Oke 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 Agak berantakan rambut gue ya Malah sibuk dengan rambut Sabar temen-temen ya Sampai jalan ya Genjau banget cuy Astaga hidupnya Jill Begitu sengsara temen-temen Kabur 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 Jill Jangan sampe ketangkep sama Nemesis ya Tamat anti gamenya Oke Kepalanya Astaga gila Waduh parah nih temen-temen Gak ada obat nih Mundur Aduh aduh Seremnya ya ampun Wuh Hulek temen-temen Sampai jebol Kabur Jill Jill Wah dia mau dibunuh Kabur Tidak Maafkan aku Papa Ampun Ampun Papa Kabur Jill Ayo bersalah Berserang Ketutupan Oke 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 Seru seru Gue demen nih Seru banget temen-temen ya Oke Kita bakal coba kabur Dari tempat ini What the fuck katanya Ngomongannya kasar-kasar Ini mantep Itu orang pada diserang-serang Jill Kayaknya itu Brad Temen-temen ya Ah ya bener Brad Orang yang Menelepon kita tadi temen-temen Apa itu? Oke 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 Oh Sisa dua stars doang Di sini Di kota ini Brad dan Jill Oke Jadi di kota ini Tersisa dua anggota stars yang alpha Kayaknya ya Oke Ini semua berlaku dengan cepat Oke Oke Dia gak tau apa yang terjadi Si Bradnya Oke Oke Ini akibatnya dari Arklay Temen-temen ya Oke Ada helikopter Ada kalkulator Ada helikopter Oke Kita harus lari Temen-temen ya Tidak Tunggu aku Brad Waduh Itu zombie Tunggu aku Brad Tunggu aku Brad Itu zombie Oke temen-temen Oke temen-temen Kabur Kabur Brad Tunggu saya Oke Oke Wah Nice Nice Kita sudah kabur Temen-temen ya Terima kasih Brad Kamu romantis banget Brad Ampun Dia digigit Temen-temen Oh oh Brad digigit Jangan pikirkan Kita akan bergerak Tunggu aku Kita tahu bagaimana ini berakhir Oke Jill sudah tahu ya Apa yang bakal terjadi dengan Brad Karena dia sudah digigit Temen-temen Oke Temen-temen Oke Temen-temen Oke Oke Dia sudah suruh kabur Baik banget sih Brad Karena Brad sudah digigit Dia tahu dia bakal berubah jadi zombie Dia suruh Jill kabur Oke Kita harus kabur dari sini Temen-temen Kita nggak ada Ada amonya Ada zombie yang mengejar Aduh Rame Kabur Kabur guys Nggak cuma satu Ternyata kabur 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 Bisa lewat nggak tuh Kabur guys Kita nggak bisa lawan semuanya ya Amo kita sangat terbatas nih Cuma ada berapa Aduh ada yang ngidip lagi itu Sisa dua amo kita temen-temen Kabur Kabur Kita harus kabur dari teman ini Temen-temen Kalian 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 Oh kita disuruh ke atap Temen-temen Oke oke Kita disuruh ke atap Ada yang mau tolongin kita naik helikopter Kabur Oops Apa itu Ada orang temen-temen Itu zombie atau orang Oh orang temen-temen Oke 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 Helikopter waiting to take you to safety Oke Apa safety I'm not going out there Oke 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 Dia tidak mau kabur Temen-temen Oke Oke What's your name Sir siapa namamu Ayo ikut aku Kutolong kamu Dario Rosso Waduh dari rosoh Oh ini Dia orang kaya Ini tempat persediaan dia temen-temen ya Dia gak mau keluar dari sini karena dia gak mau kehilangan kekayaannya Jangan maru coy Kita mau menolong kamu Oke Dia gak mau ditolong temen-temen Kesempatan terakhir nih ya Gak ada yang bakal nolongin kamu Dia gak peduli temen-temen Oke dia lebih mati ya Ya sudah lah kita biarkan dia aja ya Dario Rosso Maafkan kecaya saya bukan tidak mau menolong kamu Kamu menolak bantuan saya Oke kita lihat temen-temen ya Ada barang yang bisa diambil Oh itu ada Ada handgun ammo temen-temen ya Oke Oh kita bakal setting dulu ya Ini nomor Sword cardnya tiga aja ya Oke Kita reload dulu Oke kita ada ammoni sekarang Untungnya Go to rough Wuh ada anjing lepas temen-temen Ampun ampun Anjing terinfeksi tuh Kabur temen-temen Waduh ini ada zombie lagi Serem banget ya ampun Ampun bro Bisi bro Itu ada yang Wuh Keren Oke temen-temen ya Kita harus menuju ke Parkir paling atas temen-temen ya Kita dijemput sama helikopter Let's go Let's go Let's go Ampun ampun Dan Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Ngi Prometo gaunya telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, aku faham. Mari kita pergi. Oh, Tuhan. Siapa yang diputuskan ini? Jadi, aku harus pergi. Hei, apa yang kau tahu tentang monster itu? Tidak ada. Aku tak pernah melihat sesuatu seperti itu. Tapi itu bukan zombie. Ketika ada yang terlalu berhenti sampai dia mendapatkannya. Apakah kau suka dengan kawan-kawan? Tidak, terima kasih. Dia semua yang kau. Tengok, aku janji kamu berpikir baik. Aku bersama UBCS. Aku bersama UBCS. UBCS berkurang. Kau benar-benar? Kau benar-benar? Kau benar-benar yang disebabkan semua ini. Oh, oh, oh. Tidak ada. Kau tak perlu percayakan aku. Aku pergi ke tempatan. Kau datang? Ayo. Ayo. Umbrella Biohazard Counter Monster Service Tadi. Jadi itu adalah bagian dari Umbrella yang ngurusin masalah Biohazard. Jadi mereka kayak nyiptain sesuatu. Mereka menutupi seakan-akan mereka yang nolongin gitu loh ya. Jadi yang bikin masalah mereka. Yang bikin penyakit mereka yang ngobatin mereka gitu loh. Licik banget Umbrella. Dia bikin tim khusus loh. Bahkan tim khususnya mungkin gak ngerti kalau mereka itu adalah bagian dari skenario dari Umbrella Corporation ini. Ini kaptennya temen-temen. Ini kaptennya temen-temen. Ini kaptennya temen-temen. Wah bagus banget gambarnya. Carlos. Kau tidak berpikir untuk meminta pilih wanita muda yang namanya? Oh, dia tahu kita. Bagian dari STARS ya. Dia tahu temen-temen. Nama dia sesuatu Valentine. Itu Jill. Bagus untuk menemukanmu, Jill. Saya adalah UBCS dengan pemimpinan Mikhail Viktor. Timku diserang ke sini untuk menyelamatkan penyakit. Tunggu. Bagaimana itu untukmu? Kota ini sudah selesai. Isolasi. Oke. Kebanyakan 100.000 pemimpin akan mati. Kebanyakan tidak mati. Oke, kayaknya gak ada harapan lagi ya. Untuk orang di kota katanya. Platoonku sudah menerima perlindungan serius. Cuma menjauh mereka hidup adalah lebih banyak yang aku bisa menguruskan. Oke. Oke, dia bilang. Itu karena korporasi lu yang bikin. Oh. Oh. Kita melakukan semua yang kita bisa. Oh. Jika kita bisa mendapatkan tren subway ini bergerak. Kita bisa evakuasi beberapa penyakit. Oke. Dia mau nyalain keretanya. Oke. Kita bakal bantu ya. Kayaknya ya si Jill. Oke. Oke. Dia mau bantu. Tapi aku di sisi mereka. Bukan yang kamu. Oh, hey. Bagus. Kita semua mau yang sama. Terima kasih, Jill. Oke. Oke. Supercop. Ini dia. Kita bisa menggunakan ini untuk tetap di kontak. Aku tahu apa yang radio. Oke. Jadi. Jill kayak ngatain dia ya. Ini perusahaan lu yang bikin. Gitu lah. Oke. Kita disuruh naik ke atas ya. Street level ya. Ketinggian street. Oke. Kita bakal cek dulu sekitar sini. Ada barang yang perlu kita baca atau enggak. Bisa kita ambil apa enggak. Itu ada barang. UBCS Amo Crafting Guide. Oke. Kalau kamu kehabisan Amo. Ya. Kamu harus membuat suatu intinya. Oke. Gunpowder 2 jadi hand and gun. Shotgun share butuhnya gunpowder sama high grid. Oh. Agak gampang ya ini ya. Gampang banget. Intinya itu adalah bahan untuk membuat Amo temen-temen ya. Informasi yang dia berikan. Gue cek lagi disini ada barang yang bisa diambil. Enggak ada guys. Oke. Kita disuruh naik ke atas ya. Kita coba naik ke atas. Siapa tau ada barang yang bisa kita ambil. Dia bilang sih tadi ada perlengkapan yang bisa kita ambil di atas. Wah apakah itu? Oke temen-temen ya. Coba cek disini. Tabloid front page. Kita baca ya. Cannibal Murders. Oh. Jadi di tanggal 25. Waduh. Hmm. Jadi intinya ada kejadian sampai di kota ya. Sampai di museum itu ada kejadian kanibal. Tapi kanibalnya disebut sebagai kanibal disease. Padahal ini yang disebabkan oleh T-virus ya. Intinya seperti itulah. Oke kita bakal coba cek lagi. Sekitar sini ada barang gak? Ini adalah racun map. Oh ada telepon. Rancangannya. Oke. 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 Kita diminta untuk menyalakan listrik temen-temen ya. Jadi gue bakal coba menyalakan listrik nih. Oh ini adalah perlengkapannya. Green Herb. Oke. Gue belum dapat informasi tentang cara membuat potion ya. Kita bakal ambil dulu aja. Ada gunpowder disini. Oke. Gunpowder 2 bijik ya. Kita langsung bikin aja temen-temen. Dengan gunpowder 2 bijik kita bisa combine menjadi ammo. Oke. Tuh sekali. Ini ada barang lagi. Boom. Oke. Ada Red Herb disini. Ah. Ada Green Herb. Ada Red Herb. Ada barang lagi gak? Gue butuh senjata nih. Ada ternyata gak sih? Oh. Ini ada kotak. Waduh. Ini butuh lockpick ya. Oke. Kita butuh lockpick temen-temen. Bang Aji belum punya lockpick. Mungkin nanti kita bakal dapet. Kita bakal explore dulu. Ini apa ini? Ada jump. Oh. Bisa dipencet temen-temen. Oh. Ini kayaknya bisa dipasang sesuatu ya. Gak bisa ya. Oh. Ada sesuatu yang bisa dimasukin ya. Kayaknya ini adalah tempat rahasia ya. Oke. Bisa dapetin barang mungkin dari situ. Kita coba. Oh. Ini ada tacatan lagi. Herb Field Manual. Oh. Ini untuk bikin potion temen-temen ya. Oke. Kita bakal liat bahannya. Dua Green Herb bikin High Potency Mixer. Maksimum potensi mixer itu dari Green Herb dan Red Herb. Oh. Gitu. Jadi Red Herb tambah Green Herb. Jadi Mix Herb yang potensinya jauh lebih bagus. Oke. Maksimum ya. Berarti bisa langsung max HPnya. Oke. Gamenya lumayan seru sih ini. Ada barang lagi kah? Oh. Ini ada kotak temen-temen. Oh. Ini kotak untuk itu ya. Oke. Oke temen-temen ya. Jadi Bang AJ udah nge-shift ya. Jadi ini adalah tempat untuk nge-shift. Ternyata gue tadi bingung ini apa gitu kan. Pas pula kamera gue mati yaudah. Shift dulu gitu ya. Oke. Kita bakal coba jalan lagi kesini. Ada barang yang bisa diambil? Tidak ada yang bisa diambil. Oke. Waduh. Ada orang lari-lari. Oh. Ngapain dia masuk kesana? Itu orang hoki ya. Ke area tempat aman ya. Waduh. Kita harus menggerakkan trennya nih. Oke. Waduh. Ada zombie guys. Kabur. Eh kok masal masuk? Masuk sedih on. Tunggu tuh guys. Oh tuh tuh on. Deal. Bunuh deh. Cuma butuh 3 hit doang sih. Oke. Gak sini bisa? Gak bisa guys. Ini ada barang? Gak ada ya guys ya. Gak ada barang disini. Kita bakal lanjutkan perjalanan kita. Gak ada barang disini. Ini ada. Handcan Amu 15 lumayan banget temen-temen ya. Ada bunyi serem disana. Ada zombie kayaknya disini. Ada bunyi guys. Oh oh. Belum tau dia ya. Kita top global temen-temen ya. Macem-macem kalian disini. Sama abang ini ya. Hmm. Macem-macem kamu ya. Hehehehe. Temen-temen. Masih ada suara zombie yang serem disini. Oh hidup lagi beneran dong. Halo bro. Hahaha. Hidup lagi nih ya temen-temen. Astaga. Ini ada zombie ini serem nih. Jangan deket-deket nih. Oke guys. Ini ada rumah. Mungkin kita bisa masuk. Ini butuh lockpick juga temen-temen ya. Gak bisa ya. Rumahnya ini ada yang butuh lockpick. Ada yang butuh. Ini kayaknya butuh tang ya. Oke. Oh itu ada barang yang bisa kita ambil. Oh ada gentong nih. Bisa diletakkan nih harusnya. Oh dapet gunpowder. Oke. Kemana dong? Oke. Carlos. Kita harus kemana nih Carlos? Oh itu tower listriknya temen-temen ya. Oh kita harus. Oh kita harus. Oke. Kita harus. Melewati api itu temen-temen ya. Maaf ya rambut gua kayak kak seto. Aduh. Jangan serem dong. Oke kita coba lewatin temen-temen ya. Oh kita ada hidran disini. Oh tapi. Oh kita butuh pipanya ya. Ini ada hidran. Hidran bisa dinyalain sih. Tapi kalo gak ada pipanya gak bisa diarahin. Oke kesimpulannya kita harus nyari. Pipa hidrannya ya. Oke. Kemana dong? Coba kita jalan lewat sini. Oh 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 oh. Oh oh. Zombie nya lolos. Oke temen-temen ya. Kita dapet masalah baru nih. Lihat tuh matanya. Mukanya Jill gitu amat ya. Ngakak gua. Oke kayaknya gua harus. Ledakin ini deh. Ini bisa diledakin seharusnya. Ih motion bloodnya sampe gitu lah. Oh. Mati langsung semuanya. Keren. Berhasil temen-temen ya. Oke. Kita bakal jalan lagi disini. Tunggu ini ada yang bisa diambil gak sih disini? Garasi sini ada? Gak ada guys. Ini gak ada yang bisa diambil ya. Itu ada kayak barang. Gua takutnya ada yang ketinggalan gitu loh. Ribet nanti. Oke. Udah tiga zombie disana. Zombie nya lagi gigit-gigit. Itu zombie nya kayak 8 bit gitu loh. Gerakannya kayak patah-patah gitu loh. Kasian banget gua liat. Oke. Kita coba ke kanannya. Ini bisa ada mapnya gak sih? Oke. Kita coba ke atas ya. Sini ya. Oke. Kita ke atas temen-temen. Ini bisa belok kiri dan bisa belok kanan. Oh. Kanan aja ya. Kanan ke atas tower ini. Iya. Kanan ke atas tower ini ya. Ini tower nih. Ini genset temen-temen. Wah. Ini gua curiga nih. Ada yang muncul tiba-tiba. Oh. Itu ada gentong. Ada musuh ini. Boom. Mati gak lupa deh lu. Mati gak lupa deh. Kan ada yang sembunyi-sembunyi disini ya. Apa pula kali ini. Macem-macem sama abang ini. Ada gunpowder. Oke. Kita ambil. Kita lanjutin lagi guys. Oh ini bisa turun ke bawah. Oh ini turun ke bawah tembusannya ke situ. Oke. Ternyata ini jalan cepatnya ya. Jalan pintasnya menuju ke tempat tadi kita ya. Gak ada yang bisa dinyalain dan bisa diambil. Kan disini. Gak ada temen-temen ya. Cleaning in progress. Lagi dibersihkan. Gak ada ya. Gak ada temen-temen ya. Gak ada apa-apa ya. Ternyata disini gak ada apa-apa. Ini. Oh ini ada barang. Oke. Dapet herb. Lumayan lah. Tapi ini ada kayak alat listrik. Oh bukan disini temen-temen ya. Ternyata ya. Ini AC ya. Bukan genset ya. Oke kita lanjutin lagi kesana. Kita lihat ada apa disini. Semoga ada sesuatu yang bisa menolong kita. Boom. Oh oh. Gak ada apa-apa temen-temen. Wah ada berangkas temen-temen. Waduh gua gak tau kodenya lagi nih. Ada buku. Drugstore owner jurnal. Pemilik toko obat. Oke. Oke. This bla bla bla. Oh dia ngomongin soal obatnya. Umbrella segala macem. Oke. Next. Oh. Oh ini cluenya. Oh. Oke. Dia ngomongin soal. The new safe is just perfect. Gak ada yang tau kodenya. Bahkan istriku gak tau. It's secret between me and my beauty aqua cure queen. Apa itu? Cluenya disini sih. Drugstore owner jurnal ya. Mungkin kita nanti ketepung apotek ya. Kita coba liat di apotek nanti. Siapa tau ketepung apotek itu. Oke gunpowder. Kita langsung gabung aja ya. Karena gua gak ada invent lagi nih liat nih. Combine ya kan. Ini combine sama ini. Combine sama ini. Gak bisa ya. Oke. Inventory nya sangat tipis banget temen-temen. Jadi gua gak bisa ngambil banyak barang. Waduh. Ada monster. One hit kill. Uh. Critical hit temen-temen. GG juga bang EJ. Oke disini. Kita gak nemuin apa-apa. Ini ada tas. Tapi kenapa gak bisa dibuka ya guys. Oh ada pintu tuh. Oke gak ada apa-apa lagi ya guys. Oke gak ada yang ketinggalan ya. Gua gak mau sampe ada yang ketinggalan ya. Kita bakal coba ke ruangan ini. Oh 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 oh. Oh itu ada handgun. Amo. 15 bijik. Lumayan banget ya. Wih. Kayak raya temen-temen ya. Eh. Tempat apa ini. Oke ditutup ya. Kita lanjutin lagi nih. Boom. Oke. Ini tembusannya ke. Farmasi. Ada drugstore disana ini. Pemiliknya punya nih. Oke kita menemukan. Oh gak mati-mati. Astaga buang-buang peluru gua doang lu asem. Oke. Gua curiga ini bisa hidup lagi gak sih? Mati gak lu? Bisa kan. Udah curiga gua dari awal. Oke guys. Kita sampe di toko farmasinya. Drugstore-nya. Oke. Harusnya ada clue ya disini ya. Kode. Ocean. Ocean itu apa ya tadi namanya ya. Ada barang gak disini? Gak ada apa-apa. Oh. Aqua cure. Ini. Ini cluenya guys. Tunggu. Ada mayat disini. Waduh. Aduh. Gua curiga nih. Gua curiga nih. Mati gak lu? Hmm. Hmm. Udah mati guys. Oke gua dapet handganamu. Ini cluenya ya. Kiri 9, kanan 7, 3, 9, 3, 7 ya. Kiri kanan kiri. 9, 3, 7 temen ya. Hahaha. Oke. Kita coba cek ya. Kita ambil dulu high grade. Waduh. Oke. Barang gua penuh banget. Gua gak tau nanti dapet barang apa. Tapi barang gua penuh banget nih. Gua harus bikin suatu nih. Yaudah lah. Kita bikin aja ya. Bikin shotgun shell aja lah ya. Walaupun belum ada shotgunnya. 9, 3, 7. Oke. Kiri dulu apa kanan dulu? Kiri oke. 9, 3, 7. Oke. Oke. Lu yang cukup membantu. Oke guys. Oke. Kita coba ya. Semoga berhasil. Di sini dia. 9 ke kiri. Oh, ke kiri 9 ya. 9 ke kiri temen-temen ya. 3 nya ke kanan. 7 nya ke kiri. Oh. Confine nya lupa guanya lain. Oh. 9. 9. Tunggu tuh. Kiri 9. 3. 7. Nah bisa nih. Dapet tadi gak bisa ya? Oh. Dapet hollow. Oh dapet. Ini temen-temen ya. Red dot side. Ah. Kita bisa combine ini. Bisa gak? Combine dengan handgun. Wah. Handgun gua ada hollow nya. Ada red dot nya. Ah. Jadi lebih gampang nembaknya guys. Oke oke oke. Kita lanjutin lagi nih. Kita dapet barang rahasia. Yang menurut Bang AJ sangat membantu banget ya. Buat player-player pemula kayak Bang AJ. Yang sangat butuh bantuan untuk menembak. Itu apa ya? Itu kenapa ada zombie disana? Nanti bisa ditembak. Boom. Mati gak lo? Haha. Goodbye. Feels bad man. Maaf bro. Ini harusnya ada barang yang bisa kita ambil ya. Itu alasannya kenapa dia bikin kayak gitu ya. Tapi kok gak ada ya? Loh kok tiba-tiba hidup lagi tuh? Oh ini ada. Bener kan? Kuat banget sih kamu nek. Kuat amat sih kalian. Hmm. Apa isinya? Gunpowder? Oke it's okay. Barang gue ada penuh lagi. Ini bingung sih gue kalo barang penuh gini temen-temen ya. Oke. Kita dapet banyak barang. Disini ada Kite Rose Railway. Oke kita coba naik ke atas. Bisa gak? Oh bisa temen-temen ya. Oh ini ke arah mana nih? Tinggal loh. Mati guys. Kesini kah? Bentar guys ya. Waduh. Oke guys. Oh jangan digigit deh. Oke. Oke. Ini kayaknya tempat railwaynya ya. Oh ini dia. Firehose. Oke oke. Waduh gak ada inventory geng. Aduh pusing gue. Gimana temen-temen? Harusnya aja lah ya. Kita relakan ya. Inventory bank aja penuh temen-temen ya. Gue bingung mau buang apa. Gak ada yang bisa gue buang juga. Gak bisa. Ini gue use aja lah. Discard aja lah ya. Gak bisa ngambil juga. Oke. Gue gak bisa ngelot apa-apa juga disini. Oke gue bakal balik aja langsung ya. Sesuai dengan misi kita aja. Ntar kita pasti lewatin tempat ini lagi sih harusnya. Oke. Karena event gue penuh gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue gak bisa maruk juga. Oke. Kita kabur dulu. Oke. Oke. Aha. Disini ada ini sih. Sini sini ayo. Sini muncul. Kumpul, kumpul, kumpul. Kumpul guys, guys. Sini guys. Ayo guys, kumpul, kumpul. Ayo. Udah disuruh social distancing kalian gak mau loh. Sini guys. Namatlah kalian. Hahaha. Wah sisa satu. Tuh. Wah. Pake rambut palsu dia guys. Kita coba liat sini. Wuh. Oke. Kita berada di dalam cafe. Apa itu? Ada gunpowder? Oh, bisa di combine ya. Ah. Kalau dapet barang yang bisa combine tau gini gue combine dulu tadi. Baru gue kesini. Awesome. Hmm. Ini herbnya gue buang satu gak apa-apa lah. Kita juga belum kurang HPnya. Oke. Ada barang lagi temen. Ada handgunpowder lagi. Nice banget. Ada barang lagi gak disini? Itu gak bisa diambil. Oke temen-temen. Disini ada... Aduh, kita butuh lockpick temen-temen ya. Bang Aci gak tau dapet lockpick dimana. Tapi kita butuh lockpick sih. Coba kita ke kitchennya. Oh. Oh, ada herb. Hmm. Sayang banget yang tadi gue buang. Ini ada kotak rahasia. Aduh. Oh, ini tempat save game. Oke temen ya. Gue bakal nyimpen dulu barang yang gue gak pake ya. Store dulu ini. Store dulu ini. Oke. Dua barangnya tuh gak simpen. Ini ada barang yang bisa kita ambil. Fancy box. Buat apa ini? Kita coba liat temen-temen. Is a mine. Oke, is a mine. Oh, bisa dibuka. Oh, dapet kristal temen-temen. Imitasi ruby bisa dibuat untuk suatu ya. Oke, kita save dulu ya. Kita simpen dulu ya. Gak banget aja bakal simpen. Oke temen-temen. Kita lanjutin lagi nih. Ada barang kah? Gak ada ya. Oke. Kita butuh lockpick temen-temen ya. Banyak banget suatu yang bisa kita lakukan dengan lockpick. Dan crowbar sejenisnya lah. Oh, ini tembus kesini. Oh, gue ngerti. Oh, ini tembus kesini ya temen-temen ya. Oh, ini listrik bisa ditembak sih. Ini kayak bisa ditembak deh. Oke. Boom. Oh, untuk ngestun. Oke. Kabur. Gue balik lagi ke tempat tadi guys. Permisi bos, oke. Oke guys. Gue nemuin ini hostnya ya. Nah, harusnya kita bisa nih. Matiin api ini nih. Kok dedekan gue ya? Bisa gak? Nah, bisa temen-temen ya. Ini namanya hydran. Temen-temen ya. Ya, untuk. Kalau ada kejadian gini, gini. Keren ya. Di luar negeri itu kayak gini. Ada kebakaran di sekitar sini tinggal pakai ini. Kalau di Indonesia pakai. Masih pakai. Itu. Pemandang kebakaran mah. Konvensional lah Indonesia. Oke. Repair. Apa ini repair? Kita coba masuk ya. Oh, ada crew bar. Boat cutter. Boat, crew bar lagi. Crew bar itu ini ya. Linggis ya. Bolt cutter temen-temen. Waduh, ada tempat save game lagi nih. Banyak banget tempat save game-nya. Oke temen-temen ya. Bang aja dapet bolt cutter. Ini tempat simpan barang. Oh, ada bunyi. Ada seorang di sini katanya. Ah, ini bisa gak pakai bolt cutter? Gak bisa guys. Ada suatu. Ada seorang di sini. Oke, kita pakai bolt cutter temen-temen ya. Kita buka. Boom. Ada siapa di dalam? Oh, ada orang. Oh, dia bagian dari UBCS temen-temen. Ayo, jangan melihat aku seperti itu. Aku tidak terinfeksi. Tidak, tunggu, tunggu. Tidak, tunggu. Langsung ditembak. Apa yang ini? Dia terinfeksi. Dia mungkin tidak terinfeksi. Oh, star ini gampang. Ada banyak yang mati. Oke. 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 Oh, dia bisa jadi zombie ya. Hmm. Oke. 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 Makanya kayak orang Rusia gitu ya. Keren juga temen-temen. Oke. 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 Dia suruh kita kembali ke Sharpay Station. Tapi di sini kita dapat shotgun shell. Dan dia ngebunuh temennya sendiri. Di sana ada training log. Oke. Kita bisa baca ya. Oke. Jadi temen-temen ya. Yang punya catatan ini yang ditembak tadi ya. Dia ceritain tentang dia latihan tembak ya. 600 siat gak miss ya. Dia nembak ya. Misi pertamanya adalah mengatur kontrol riot kerusuhan di Raccoon City ya. Segala macam lah ya. Jadi catatan hariannya dia. Tapi gue gak tau ini klunya kemana ya. Kayaknya ini bakal jadi clue sih. Dia ngomongin beberapa nama. My brother ya. I think Jimmy would like that. Jimmy itu nama kakaknya dia. Kemudian Nikolai itu kayaknya orang tadi itu namanya Nikolai ya. Hmm. Kita lihat aja lah ini. Gimana keseruannya ya. Next. Oke. Kita sampai di tempat ini. Kita bisa ke atas. Tapi tadi masih ada barang yang gue tinggalin. Gue gak tau ini kita bisa ke atas apa enggak. Oh bisa guys. Oh kita bisa lewat sini ya. Ini ke arah mana ya. Tunggu. Kita terlalu banyak yang Bang Aji tinggalkan. Jadi Bang Aji bakal balik kesana lagi. Oke. Untuk mengecek. Adakah barangnya yang Bang Aji bisa ambil. Kalian ingat ya. Bang Aji sempat. Meninggalkan. Tempat yang tadi ada barangnya. Dan disini juga ada beberapa tempat yang bisa pakai bolt cutter dibuka. Ini contohnya. Bisa gak sih pakai bolt cutter ini. Bisa guys. Berarti bener ya. Kesimpulannya Bang Aji harus nyari. Lock pick. Biar bisa buka semua gembok. Nah disini kita bisa dapet fancy box. Isinya apa nih. Aduh penuh lagi inventory. Gue. Kebanyakan barang loh ini loh. Pusing juga gue. Kita cuma dapet satu fancy box. High grade ground powder ya. First edge spray. Banyak banget barangnya. Lu gimana inventory cuman segini. Oke gue tinggalin dulu deh. Gue hafal ya temennya. Barang-barang apa aja yang bisa kita ambil tapi belum kita ambil. Gue bakal coba buka dulu. It's mine. Ini warnanya biru ya. Blue jewel. Untuk apa ya. Bisa di combine loh. Oke 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 oke. Bang Aji ngerti sedikit. Itu ada zombie berserahkan. Ini harus dibunuh sih. Rusuh ini. Duh. Duh. Oke udah mati semua. Biar kita gampang lewatnya temen-temen ya. Karena kita kayaknya bakal banyak lewati tempat ini nih. Oke. Bang Aji bakal coba lihat disini ada apa. Gue bakal simpan dulu barang gue. Store. Store. Ini combine sama ini bisa gak? Kita coba combine ya. Gak bisa guys. Store. Store. Oke. Oke. Kita lanjutin ya. Gue belum dapet lockpick tapi gue udah dapet bolt cutter. Jadi mungkin bakal kepake sih. Oke. Ehm. Oh oh. Oke. Kita kesini temen-temen. Agak sedikit muter-muter. Mohon maaf ya. Karena tadi disini ada barang yang belum gue ambil. Aduh. Masih hidup lagi itu orang. Ini tadi udah mati loh. Masih bisa hidup loh. Bingung gue. Oke. Ini dia temen-temen ya. Subway Company Offices. Oke. 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 Ada apa disini? Ada catatan. Kayak Browse Railway Manual temen-temen. Oh ini manualnya kayak. Oh. Tracknya ya. Ini tempat untuk atur tracknya ya. Ah itu tuh ya. Kalian mau belok kiri belok kanan. Itu tracknya diatur disini. Oke. Oke. Mungkin ada clue disini yang bisa kita ambil. Gak ada apa-apa disini. Kita masih perlu mencari. Oh. Apa itu? Oh. Nothing. Okay. Kita belum ada listrik. Jadi kesimpulannya udah bener ya. Kita lewat sini cuma numpang lewat doang ya. Oke. Nah. Kita belum kesini tadi. Apa ini? Subway Employee Memo. Got a shotgun from when it hits breaking point. Cut the chain. Oh. Oh. Pas banget. Kebetulan banget cuy. Untung gue balik lagi temen-temen. Kita bisa dapetin shotgun. Shotgun. Oke. Bang Eji udah dapet shotgun disini ya. Oke. Cukup beruntung. Wah seru ini. Oke. Kita dapet shotgun ya. Bang Eji bisa jadiin senjata utama Bang Eji nih. Temen-temen. Shortcutnya nama satu. Oke. Kita ada shotgun sekarang. Oke. 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 Kita dapet satu senjata baru. Tapi disini masih ada lockpick yang belum. Oh. Ada granat. Oke. Mungkin dia bakal kepake granatnya. Apalagi? Dapet gunpowder. Oke. 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 Sekarang masalahnya adalah lockpick ya. Oke. Jadi kalo Bang Eji dapet lockpick. Mungkin Bang Eji bakal balik lagi ke semua tempat ini. Untuk ngambil beberapa barang. Tapi Bang Eji bakal skip-skip scene-nya ya. Waduh. Aduh. Amu gue habis gak nih? Oke temen-temen. Kita tadi lewat situ ya. Lewat sini bisa sih temen-temen. Ini farmasi. Dan itu ada. Oh gak. Ini udah ya tadi. Maaf ya. Agak sedikit error otak gue. Oke. Ini bisa lewat gak? Ini kanan nih. Oh. Ini kanan tempat kita pertama kabur ya. Bisa ya? Oh. Bisa di bolt cutter juga nih. Bisa guys. Oke. Ini bisa kemana-mana nih. Waduh. Bang Eji jadi bingung deh. Tujuan utama kita kemana sebenernya. Ini. Oh. Ini ada monster nih pasti. Ya. Betul sekali. Kita undang dulu semuanya ya. Woy. Sini ya. Woy. Eits. Tidak bisa. Wah. Ada musuh lagi belakang. Mati kau. Gila. Perlu banget bang Eji temen. Aduh. Cepet banget gerakannya. Oke guys. Gue berhasil kesini. Adakah yang bisa diambil? Hand grenade. Oh. Oke. Ada kotak Rasia. Oh. Dapet shotgun shell disana. Oh. Cuma dapet looting-an doang temennya. Kok gak muat sih? Ya ampun ini inventorynya sempit banget sih. Amplop. Kesel banget gue. Betek banget gue temen-temen mainnya. Kenapa? Inventorinya bener-bener apa ya? Kayak. Wah itu ada barang belum gue ambil lagi. Bentar inventory gue penuh. Ini untung ada tempat simpen barang temennya. Kesel gak temen-temen mainnya? Inventorinya penuh terus loh. Kalian ada ide gak? Dimana ada tempat nyari tas temen-temen. Jadi bang aja bisa coba untuk. Barangnya disimpen-simpen gitu loh. Store dulu lah ini. Shotgun shell. Store dulu lah. Gak butuh hil hilan kita. Gak butuh kita pro. Sombong namanya. Jangan diikutin ya. Oke kita cek dulu ya itu barangnya apa. Abis itu kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Udah sejam sih gue main di game. Seru juga sih sebenarnya. Gua curiga itu masih hidup. WANJAR! 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 WANJAR marah. Ini hidup gak sih? Mati. Oke. Dapet gunpowder lagi. Oke oke. Discutting item. Oke gue tau gue tau. Oke oke. Kita dapet barang udah disini. Wah deg-degan gue pak. Mainnya pak. Aduh ini kok ada suara zombie hidup ya. Oke gak pake shotgun aja. Oke oke. Seru banget temennya. Kita udah sampe setengah perjalanan mencari segala sesuatu disini. Kita udah berhasil. Mendapatkan berapa clue juga. Jadi kayaknya Bang Aji bakal udahan dulu. Sampai episode kali ini. Ya. Bang Aji bakal save dulu disini. Bang Aji udah main berapa lama ya. Lebih kurang. Sejam lebih lah ya. Jadi buat temen-temen yang nonton. Jangan lupa di subscribe. Kalau kalian pengen tau jalan cerita berikutnya. Bang Aji bakal berusaha untuk menjelaskan jalan ceritanya seperti apa. Ya. Terima kasih udah nemenin Bang Aji. Dan mohon maaf hari ini uploadnya agak telat. Karena gue mainnya baru sempet ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.